Lursen mendapatkan tepat khusus dalam sejarah pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia dan industri strategis di negeri ini. Indonesia pada 1980-1990-an belajar dan mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Lursen tentang bagaimana mendesain dan melakukan konstruksi kapal patroli. FPP-57 yang diproduksi secara lisensi oleh PT. PAL Indonesia merupakan kapal patroli yang dapat diandalkan untuk beroperasi di perairan dengan kondisi perairan dan cuaca yang tidak bersahabat. Sejak beberapa tahun lalu, Lursen Defense bersalin nama menjadi NVL, yang adalah kependekan dari naval vessel Lursen. Sayangnya pasca Orde Baru, Lursen belum kembali berhasil melakukan penetrasi ke pasar militer Indonesia. Meskipun pernah beberapa kali membuka boot dalam Indo Defense, akan tetapi Jakarta tidak melirik solusi-solusi yang ditawarkan oleh galangan kapal Jerman tersebut. Sebagai mana dipahami, produk-produk NVL bukan saja kapal patroli laksana FPP-57, tetapi pula OPV, forvet, dan fregat. Bahkan Royal Australian Navy memberikan pesanan Aravura kelas OPV kepada dua galangan Australia berdasarkan desain yang dikembangkan oleh Lursen. Jalangan kapal asal negeri kelahiran Steffi Graf tetap hadir di pasar Indonesia saat ini. Hanya saja posisi NVL yang dominan di masa Orde Baru digantikan oleh AP King & Rasmussen yang di masa silam tidak mendapatkan pangsa pasar sama sekali. Dalam dua etapa terakhir MEF, AP King & Rasmussen berhasil mendapatkan dua kontrak yang berbeda, guna memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan. Produsen beragam jenis kapal yang bertempat di Lammwender tersebut sekarang menjadi galang kapal Jerman yang berjaya di Indonesia, menggantikan posisi NVL dan TKMS. Terima kasih telah menonton!